Berhati-hatilah Anda pembersa saat menerima tamu yang tidak dikenal di mana seorang ibu rumah tangga di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban perampokan di siang bolong. Korban disekap dan diikat perhiasan korban belasan juta di gondol para pelaku. Nasib naas menimpa Fitri Yanti Rahman, seorang ibu rumah tangga di kampung dermaga Desa Negalsari, kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat. Niat baik menerima tamu, Fitri Yanti malah menjadi korban perampokan. Sebelumnya, korban menerima seorang tamu laki-laki yang tidak dikenalnya pada Senin Siang yang mempertanyakan suami korban. Namun, karena suami korban tidak ada di rumah, tamu tersebut langsung pulang. Tak berselang lama, empat orang pelaku masuk melalui pintu belakang saat korban hendak berwudho. Pelaku langsung menodongkan diduga senjata api ke kepala korban. Selain itu, pelaku juga menodongkan senjata tajam ke leher korban, sambil melucuti perhiasan yang dipakai korban. Tidak hanya di situ, perhiasan senilai 17 juta di dalam lemari juga ikut di gondol para pelaku. Yang diambil yang sudah ketahuan, perhiasan yang dari tangan gelang, 25 gram. Yang dari cepuk, perhiasan emas, kalung, sama cincin. Total kerugiannya mungkin berapa, Bu? Sekitar 17. 17 juta apa? Iya. Sudah disekap di gini, di dekat pintu baru, sampai pisau di sini. Oh ibu diikat ya? Diikat tangan, terus diikat mulut, terus pisau pindah ke sini, ke leher. Saya didorong ke kamar, ke kasur. Iya. Dalam keadaan terungkup, tangan diikat di depan. Iya. Terus sudah terungkup di kasur, kaki diikat. Korban kemudian disekap dan diikat oleh pelaku di dalam kamar. Korban akhirnya baru melaporkan peristiwa ini pada selasa sore ke Mapolsek Bojong Picung, karena masih mengalami trauma. Sebutkan cek TKP dan olah TKP, masalah perkara pencurian dengan kekerasan. Yang kami sekarang sedang menyelidiki, kami mengumpulkan barang bukti, mencari baket-baket dari sekitar. Sementara itu, petugas dari Polsek Bojong Picung sudah melakukan cek TKP dan meminta keterangan korban dan keluarga korban, serta tetangga korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One, mengabarkan. Jawa Barat, Heron Syah, TV One, mengabarkan.